Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi sahabat-sahabat Ahmadat forum dimanapun berada saya doakan semoga pagi ini penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keberlimpahan hidup amin amin ya robbal alamin sahabat-sahabat semua banyak sekali komplain-komplain di grup atau di Facebook temen-temen ya tentang penipuan pembelian bibit kurma temen-temen ya padahal kesempatan ini ya kita akan ngobrol-ngobrol sejenak tentang tips-tips bagaimana cara membeli bibit kurma ya temen-temen supaya tidak terkena tipu temen-temen ya jadi sebelum kita membeli bibit kurma tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal temen-temen ya bila kita mau membeli bibit bibit kurma ke orang lain tentunya faktor pertama sebelum kita membeli bibit kurma secara online tips yang pertama temen-temen ya tips yang pertama adalah kita membeli bibit kurma langsung ke kebunnya langsung temen-temen ya jadi kalau temen-temen misalkan tinggal di banjar misalkan sebelum beli online lebih baik beli di satu tempat dulu gitu misalkan tempat tinggalnya di banjar ya beli bibit kurma nya lebih baik di banjar langsung datang ke kebunnya langsung bisa milih gitu temen-temen ya jadi selain tidak istilahnya apa tidak bakalan kena tipu karena langsung ke kebunnya langsung milih bibitnya dan juga menghemat ongkir temen-temen ya biasanya kalau bibit-bibit kurma itu biasanya ongkirnya lumayan agak mahal temen-temen ya karena ada medianya ada tanamannya apalagi kalau bibit-bibit kurma nya sudah gede-gede kayak gini temen-temen ya sudah dalam printer bag temen-temen ya Jadi yang pertama sebaiknya kita beli bibit kurma satu wilayah dulu milihkan Bapak di daerah Jawa Timur ya belinya lebih baik yang di Jawa Timur langsung datang pilih sendiri itu sangat ya 100% tidak bakalan ketipu temen-temen ya datang ke tempat pilih barangnya di langsung bawa yang kedua bila di daerah tempat tidak ada yang jual bibit kurma ya terpaksanya kita beli secara online temen-temen ya secara online kita juga harus memperhatikan beberapa beberapa kriterianya temen-temen ya misalkan temen-temen punya Facebook ada marketplace lain seperti Shopee atau Tokopedia ataupun WhatsApp saya anjurkan beli bibit kurma di grup kurma temen-temen ya misalkan di WhatsApp grup kurma atau di Facebook grup kurma itu istilahnya memungkinkan terjadi penipuannya itu kecil temen-temen ya selain itu juga kita lihat profil penjualnya temen-temen ya lihat profil penjualnya misalkan eh kita mau beli bibit kurma nih misalkan di FB nya Amades lihat profilnya Apakah pernah melakukan pengiriman ada deresinya lihat gambar-gambarnya asal comot enggak temen-temen Nah setelah sudah dilihat Oh ini meyakinkan tentunya kan Oh ini dijual bibit kurma ini meyakinkan ada nomor WA nya ada nomor WA nya WA lah setelah di WA lebih bagus video call temen-temen ya video call Pak jual bibit kurma ya video call lihat bibitnya kan sekarang zamannya canggih temen-temen ya bisa video call langsung bisa langsung pilih bibit kurma nya Oh begini 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 nah itu yang ketiga temen-temen ya yang pertama lebih baik kita beli kita beli yang satu daerah yang kedua lebih baik kita beli bibit kurma di grup-grup kurma yang ketiga kita lihat profilnya temen-temen ya profil penjualnya penjualnya baik di Facebook marketplace atau di grup PA dan yang keempat jangan tergiul harga murah temen-temen ya misalkan dijual bibit kurma betina harga 500.000 biasanya itu penipuan temen-temen ya dijual bibit kurma sudah berbuah harga 700.000 itu biasanya penipuan temen-temen ya jadi jangan tergiul harga murah temen-temen ya walaupun iming-imingnya istilahnya sangat meyakinkan iming-imingnya sangat istilahnya 100% bikin kita tergiul yang penting jangan tergiul dengan harga murah temen-temen ya apalagi dengan akun-akun yang baru jadi misalkan baru bikin FB sehari yang lalu atau di istilahnya di dimanalah gitu dengan harga yang sangat murah iming-imingnya temen-temen ya jadi harus kita harus rasional juga temen-temen ya dan juga sangat istilahnya sangat rawan sekali terjadi penipuan misalkan bibit kurma dijual bibit kurma sepasang dari biji kan istilahnya istilahnya kok tahu dia jantan dan betina bibit kurmanya itu dari mana kecuali kalau disertakan sertifikat oh ini sertifikannya jantan ini sertifikannya betina dari cek dna toko ini sudah pernah berbunga sudah pernah berbuah ini bibit kurmanya cantan ini bibit kurmanya betina lah itu baru menyakinkan temen-temen ya jadi temen-temen sebelum bibit beli bibit kurma ya harus jeli temen-temen ya oke temen-temen obrolan pagi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat temen-temen ya kami juga Amadir Faram ya bagi yang deket-deket wilayah Banjar aja Banjar Ciamis Tasik atau Cilacap Macenang bisa langsung datang ke kebun pilih sendiri supaya kuas supaya tidak ya tidak meragukan temen-temen ya oke temen-temen demikianlah obrolan pagi ini bila bermanfaat semuanya dari Allah bila ada salat dan hilaf tentunya dari saya sendiri bila kriteria-kriteria yang tadi masih belum cukup temen-temen bisa tambahkan di komentarnya oke temen-temen semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh